Bertujuan mencegah peredaran narkoba badan narkotika nasional provinsi Jambi Kian Gencar melaksanakan deklarasi bersih narkoba di kota Jambi lintas instansi, salah satunya di dunia pendidikan Seperti yang digelar di SMKN 2 Kota Jambi pada Senin 29 Juli 2024, berikut liputannya Bertempat di SMKN Negeri 2 Kota Jambi pada 29 Juli 2024 Badan narkotika nasional provinsi Jambi bersama pihak sekolah menggelar deklarasi bersama dengan tajuk bersih narkoba Pada kegiatan deklarasi kali ini tampak dihadiri oleh asisten satu setda provinsi Jambi Husairi Yang mewakili gubernur Jambi, gadis pendidikan provinsi Jambi Samsurizal, serta para tamu undangan Laidya Selain kegiatan deklarasi bersih narkoba, juga turut diadakan kegiatan launching satu guru, satu buku SMK 2 Kota Jambi Dikatakan oleh Brigjen Paul Wisnu Handoko selaku kepala BNNP Jambi Kegiatan ini merupakan program yang dicanangkan oleh BNNP Jambi untuk mencegah bayan narkoba di dunia pendidikan Melalui sosialisasi serta pemahaman kepada siswa Lebih lanjut, Jenderal Bintang 1 tersebut menuturkan nantinya di SMKN 2 Kota Jambi akan dibentuk satgas Yang diisi oleh para siswa terpilih yang nanti akan dibekali khusus dengan tugas sebagai perpanjangan BNN Dalam mensosialisasikan tentang bahaya narkoba Tambah Brigjen Wisnu, pihaknya secara khusus telah mengadakan kerjasama dengan distik Provinsi Jambi Hal ini sebagai langkah lebih lanjut untuk mendeklarasikan bersih narkoba yang juga akan digelar di sekolah lainnya di Provinsi Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukar Alhamdulillah kami sangat senang sekali bersama dengan SMK Negeri 2 Kota Jambi Bukur Bukur Woro Yang telah bersama-sama kami melaksanakan Kegiatan upacara deklarasi sekolah bersinar Sekolah bersih dari narkoba Yang tentunya sekolah bersinar ini merupakan salah satu program unggulan dari Badan Akotika Nasional Republik Indonesia Dan ini merupakan kegiatan yang kedua Yang kami laksanakan Yang pertama SMA Negeri 5 Kota Jambi Yang kedua adalah SMK Negeri 5 Kota Jambi Nah kegiatan ini salah satu tujuannya adalah Untuk memberikan edukasi dari federasi kepada seluruh siswa siswi yang ada di SMK ini Untuk mengetahui secara langsung bahaya dan dampak buruk akibat yang ditimbulkan dari penyalahku narkotika Dan nantinya ibu kepala sekolah juga akan melanjutkan membentuk semacam satuan tugas Satuan tugas pengamanan yang dibentuk oleh sekolah Dan nanti akan kita berikan edukasi Mereka akan menjadi figur-figur contoh anak sekolah yang menjadi satuan tugas pengamanan anti narkoba Nah tentunya sekolah bersinar ini tidak berhenti di sini saja Ya nanti akan berlanjut sekolah-sekolah lain Karena kami juga sudah bekerjasama dengan kepala didas pendidikan provinsi Yang nantinya bukan hanya SMK 5 SMK 2 tapi SMK yang lain Sehingga tentunya ketika nanti sekolah yang berada di kota Jambi Kita berikan edukasi dan juga komitmen bersama Insya Allah mudah-mudahan siswa siswinya dapat memiliki daya cegah dan daya tangkal Terhadap berbagai bentuk penyelagunan narkoba Demikian Halim Andrian, JAK TV, melaporkan Terima kasih